Ya pemirsa jelang ramadhan selain tadi ada pawai ya, ada tradisi lainnya yang kerap dilakukan oleh masyarakat tentunya yakni menyekar ke makam bersiarah dan juga belanja baju jelang ramadhan. Dan langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekam kami, ada Putri Sofia yang akan mengabarkan langsung suasana di TPU Karet Bifak, Jakarta dan Agam Rizki di GX Kukumayoran. Pertama kita ke Putri terlebih dahulu. Putri silahkan. Ya Eboni, Prima dan juga pemirsa menjelang bulan ramadhan 1445 Hijriah nampaknya tradisi berziarah ini masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat, dari pagi hingga sore hari ini masih cukup ramai didatangi oleh para peziarah. Dari data yang kami dapatkan memang tadi terakhir sejak pukul 12 hingga pukul 3 sore hari ini terdapat sekitar 1.200 pengunjung yang sama-sama berziarah ke makam para keluarga, kerabat, serta leluhurnya masing-masing. Namun untuk hari ini memang dikarenakan karena cuaca di Jakarta turun hujan sejak pagi tadi, angka ini merupakan angka yang jauh dibandingkan dengan data dari hari minggu, pekan lalu, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2024. Dimana pada minggu lalu ini pengunjung di TPU Karet Bifak yang berziarah ke makam para keluarganya ini mencapai angka 3.000 hingga 4.000 para pengunjung. Dan selain itu juga dari pantauan lalu lintas ini tidak terdapat kemacetan yang cukup berarti. Sementara demikian, Prima dan Ibuwani kembali ke studio. Melaporkan langsung dari Karet Bifak, selanjutnya sudah ada rekan kami agam ya untuk melihat tradisi lainnya, tradisi belanja menjelang Ramadan. Silahkan agam. Ya baik, Eboni, Putri dan juga Pemirsa memang jelang Ramadan 1445 Hijriah, belanja ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, saat ini kami sudah melaporkan di J-Expo Kemayoran, begitu ya, itu tepatnya di Muslim Life Pro Festival 2024. Dimana terdapat sejumlah tenan yang mendagangkan berbagai macam barang dagangannya mulai dari pakaian, makanan, hingga mainan anak-anak. Nah, saat ini Putri, Eboni dan juga Pemirsa, kami sudah bersama dengan salah satu penjual dari toko di J-Expo Kemayoran ini. Selamat siang Bapak. Oh iya siang, Mas. Ya, Bapak dengan siapa nih? Wildan. Wildan. Di festival ini nih Pak, di bazar ini nih, sudah berapa banyak pengunjung yang membeli atau apa sih dagangan yang favorit dibeli oleh para pengunjung ini? Kalau hari ini sih infonya katanya tadi kerodit banget siang gitu ya, kayaknya mungkin tim belum sempat ngerekap, tapi Alhamdulillah sih ini sampai berantakan. Harusnya sih ini bisa rapi ya gitu, cuma, ya Alhamdulillah, berantakan yang membawa berkah ya, di hari kedua ini gitu, Alhamdulillah. Oke Pak, ada tawaran-tawaran berapa persen nih, mulai dari berapa persen? Banyak nih, dari diskon, semua ada di atas informasinya, dari Rp80.000, ada yang harga all di kasih rate Rp160.000 juga. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, setelah itu kami juga sudah ada bersama dengan salah satu pengunjungnya nih, selamat siang Pak. Wah, ramai sekali. Eboni, tadi kan juga ada, ini pakaian laki-laki, tentu juga pakaian anak-anak dan wanita akan lebih ramai lagi. Banyak koleksinya, nanti kita lihat selengkapnya di G-Expo Kemayoran.